Sosok Juppe memang tak lepas dari kontroversi dan sensasi. Wanita yang pernah mengenyam kehidupan di Belanda dan Perancis ini, sering disorot masalah penampilan busananya yang tak pernah lepas dari kesan seksi dan sensual. Lantas, apa kata Juppe tentang penampilan seksi dan busananya yang cenderung terbuka? Nah, kalau masalah pribelaku sih memang kita kan hidup itu gak boleh jaim, jadi diri sendiri, tapi tetap harus menjaga sopan santun. Karena yang dinilai itu bukan dari cara berpakaian, ya berpakaian juga mungkin dinilai, tapi lebih banyak dari hati kita, karena ada cerita ketika banyak ceritanya dalam hidup itu, disini paling penting, langkah baiknya lebih, apa namanya, experience juga ya, tapi disini yang lebih nomor satu hati kita gitu, bagaimana kita antara abluminallahnya itu terpenting juga. Tapi jangan lupa dengan hubungan dengan manusia, jadi harus kecara keseluruhan itu harus imbang lah gitu lah. Apapun jawaban maupun pembelaan yang akan dilakukan Juppe dalam kasusnya dengan Dewi Persik, maupun soal busana dan penampilannya, tak akan mampu menghapus kesan yang sudah tertore. Sejumlah masalah telah melilitnya dan belum juga lepas di bulan yang suci ini. Seperti katanya, nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlanjur. Sekalipun ada sisi gelap dalam kehidupannya sebagai manusia, janda penuh sensasi ini berharap bisa memeriahkan Ramadan dan berharap meraih tiket ke surga. Curhatnya bukan lagi ke Gaston atau ke Bundanya, melainkan sudah menembus batas religiositas. Di hadapan Sang Halik, ia bersimpu menguraikan masalah yang membelitnya dan meminta akhir bahagia dari semua derita itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini juga banyak makna-makna ataupun banyak permasalahan yang membuat aku jadi lebih dewasa lagi, lebih mengerti hidup, lebih bijak lagi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Dan kalau lebaran yang pasti kita saling memaafi, apa namanya silaturahmi itu yang paling terpenting ya, sama keluarga itu terpenting. Yang penting sih, yang paling-paling penting adalah kita berharap sama Allah dengan apa yang kita lakukan selama satu bulan ini, benar-benar kita kembali fitrah, kembali suci lagi itu yang paling terpenting dan berharap mudah-mudahan kita sudah mengumpulin tiket ke surganya. Terima kasih telah menonton!